Intro Waktu itu, ia belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan dirinya. Ia telah menulis sesuatu yang berlainan dengan suara-suara di sekitarnya. Nelayan-nelayan yang bernyanyi sambil mendayung di antara remang-remang api dapur perahu. Lagu yang melolong, kata-kata bersajak yang erotis dan menggetar, hingga desa seakan menjadi semakin diam dan kali semakin gelap. Ia senang dengan semua itu, tapi ia tidak bisa menirukannya. Ia bahkan menulis yang lain. Bukan dalam bahasa ibunya, bahasa Jawa pesisir yang tak pernah terpakai untuk kesusastraan apapun, juga tidak untuk lagu Nelayan itu. Baginya, kesusastraan hanyalah kesusastraan Indonesia yang dibacanya dari buku-buku dan majalah, serta yang didengarnya dari radio. Itu sebabnya, ia merasa telah menjadi penyair tanpa suatu tradisi. Itu sebabnya, ia berada dalam ketegangan antara kampung halaman dan negeri pengembaraan. Ia bertualang ke kebudayaan lain, meninggalkan kebudayaan asalnya. Dan ketika pulang, ia tidak mengenal dan tidak dikenal kebudayaannya sendiri. Ia merasa asing dan diasingkan. Penyair yang dikutuk dan tidak pernah tentram. Terombang ambing antara kampung halaman dan negeri asing yang telah mendidiknya menjadi manusia lain. Ia menjadi si Malin Kundan. Fungsi yang bagus itu yang tulus, yang dimana mulai dan dimana bisa berhenti. Dan mengandung risme yang ada dalam diri kita. Memang tidak mudah dirumuskan dengan satu kalimat atau dua kalimat. Saya harus tulus, berada dalam sese yang lain. Kalau tidak tulus, saya tidak usah menulis puisi. Kalau menurut sese saya, saya bisa main-main. Bisa berguru, bisa main-main, berdasarkan cerita saja, bikin cerita baru. Kalau puisi memang, puisi saya tidak sampai 200 orang kali, seumur hidup saya. Mungkin karena saya sangat selektif. Dan memang mengumumkan suatu suasana kejiwaan yang khusus untuk menuliskannya. Di kebun Jepun itu, sepasang orang asing berbicara tentang daun-daun. Alangkah sedihnya, kata yang perempuan, kita tak tahu nama pohon dan daun. Aku pun tak tahu siapa namamu. Jawab yang laki-laki. Kau tak tahu siapa namaku. Tapi kita tak sedih. Tapi aku tahu siapa namamu. Kau tahu siapa namaku. Hanya sebagian. Hanya sebagian. Tapi kau telah membedakanku dari yang lain. Sementara kita tak bisa membedakan daun-daun ini. Dari yang lain. Untuk suatu saat lain. Tapi kau bukan daun. Aku tak bisa melupakanmu.